Dan Pemirsa, Metro TV Newsroom malam ini akan dipandu oleh Don Bosco Selamun. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Don Bosco Selamun, dalam Metro TV Newsroom. Kali ini, Metro TV Newsroom spesial. Kenapa spesial? Biasanya kami berempat dalam satu meja. Tapi sekarang, saya sendiri dan saya punya tamu istimewa, yaitu Menteri Negara BUMN, Ibu Rini Sumarno. Ibu Rini, selamat malam. Selamat malam, Pak Don. Terima kasih, karena saya tahu Ibu jarang mau diekspos. Betul. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini karena Pak Don, ini kenal lama. Ini BUMN, dan ini adalah ulang tahun yang ke-21. Dan ketika di tangan Ibu, kita baru mendengar bagaimana BUMN ini bisa memberikan sumbangan pada PBN yang untungnya sekarang 200 triliun. Dan katanya asetnya sudah 8 ribu triliun. Bagaimana ceritanya? Betul, betul, Pak Don. Ya, mungkin saya harus mulai dari awal ya. Bahwa waktu Bapak Presiden menunjuk saya sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, beliau memang pesan. Bahwa, Ibu Rini, BUMN itu harus bisa dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Profesional, transparan, dan betul-betul bisa memberikan sumbang sih yang terbesar kepada bangsa dan negara. Itu pesannya beliau. Jadi ya, saya pegang teguh lah. Kalibatnya pendek ya? Pendek, tapi jelas. Tidak ada kanan-kiri jelas. Dan satu hal yang paling utama menurut saya itu yang sangat menolong. Bahwa beliau mengatakan, kalau memilih pimpinannya di root direksi, lakukan asesmen. Berdasarkan asesmen lah. Tidak ada hal ini dari mana, ini dari mana, tetapi betul-betul dilihat dari kemampuan. Jadi memanfaatkan dengan menggunakan asesor. Jadi kami ada beberapa perusahaan asesor yang kita manfaatkan untuk melakukan ini. Nah, apa hubungannya dengan cara dan pesan ini dengan kemudian aset yang sekarang berkembang sebesar ini? Mungkin, balik lagi saya kembalikan ya. Setelah beliau memberikan pesan seperti itu, tentunya saya betul-betul memang mempelajari sebetulnya. Badan usaha milik negara itu bagaimana sih? Jadi, badan usaha milik negara itu ada undang-undangnya di tahun 2003. Dan di pasal 2 itu jelas, bahwa badan usaha milik negara itu dibentuk untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Nasional, satu. Kedua, harus mencetak keuntungan. Mencetak keuntungan? Ketiga, harus bisa melakukan pembangunan biarpun itu pembangunan-pembangunan perintis. Dalam arti perintis itu, kalau masih belum menguntungkan pada saat itu, tapi itu bermanfaat untuk masyarakat, itu harus dilakukan. Sekarang kita mengerti kenapa BUMN begitu rajin membangun infrastruktur. Dan yang keempat paling utama adalah bahwa BUMN harus mampu pula membantu masyarakat ekonomi lemah. Jadi, itu semua saya ingatkan kembali kepada direksi BUMN maupun deputi-deputi saya di kementerian. BUMN harus kembali ke kitanya. Harus jelas betul fungsinya itu apa. Bahwa fungsinya kita harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Harus mau memasuk ke usaha-usaha yang belum tentu yang lain mau masuk. Tapi kita melihat ke depan ini memberikan manfaat kepada bangsa, itu harus bisa kita lakukan. Nah, tidak lupa tentunya harus mencetak keuntungan. Karena kalau tidak untung, BUMN tidak akan sehat. Nah, kalau tidak sehat, kita tidak bisa memberikan kontribusi kepada negara. Nah, dalam melihat itu semua, Pak Don, kemudian saya melihat apa sih persoalan selama ini? Kenapa kok BUMN itu tidak bisa optimum? Lalu bertemukah persoalannya? Persoalan utama saya melihat bahwa BUMN jalan sendiri-sendiri. Itu masalah yang paling utama, Pak Don. Jadi, jalan sendiri-sendiri? Jalan sendiri-sendiri, malah di banyak sektor, mereka berkompetisi satu sama lain. Aneh kan, Pak Don? Betul. Padahal ini semuanya milik negara. Satu pemiliknya. Kerja untuk negara. Pemiliknya satu. Pemiliknya satu negara. Ya, itu negara. Kok lucu? Iya kan? Seharusnya kita bisa bersama-sama, ya kan? Memperkuat diri untuk kita bisa berkompetisi bukan hanya dalam negeri, tapi internasional. Ya, kata sinergi kan gampang disebutkan. Saya tahu bahwa itu susah sekali, karena saya juga bergurut dengan urusan sinergi di media. Dan saya tahu susah sekali, tetapi BUMN ini juga. Jadi betul, jadi memang akhirnya kata-kata sinergi itu. Jadi memang sekarang ini saya sangat bangga, karena di ulang tahun kita yang ke-21, benar-benar sinergi itu terbentuk. Jadi caranya saya pertama kali, ini biasanya yang paling utama itu dirut bak. Kita ada empat bak. Ya. Mandiri, BNI, BRI, PTN. Betul. Itu dirut-dirutnya nggak ngomong satu sama lain. Bersaing satu sama lain nggak ngomong satu sama lain. Karena bersaing. Bersaing untuk dapat dana via ketiga, bersaing untuk ngasih pinjem ke... ke debiturnya, gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir gimana ya caranya ini untuk nyatukan. Nah, satu lagi juga, Pak Don. Kalau perusahaan BUMN yang kecil-kecil, itu sama yang gede-gede nggak dilihat. Jadi kalau yang kecil, umpamanya dalam contoh, kalau di sini itu mungkin seperti perusahaan, apa namanya, Barata. Barata itu bikin, apa namanya, bikin mesin-mesin kecil-kecil, gitu ya. Itu mau ke Mandiri, mau ketemu dirut, nggak akan dapet. Wow. Ketemu direktur aja, mungkin mesti nunggu lima jam. Ada yang bilang sama saya, waktu itu, siapa ya, perusahaan mana ya, Krakatau Steel atau siapa, itu, mau ketemu sama direktur Pertamina. Itu mesti nunggu lima jam. Wow. Nah, padahal satu saudara. Nah, terus saya pikir gimana caranya. Udah, saya mau semuanya ngumpul, 143 CEO, saya ajak naik kapal. Di satu kapal. Nyewa kapal Pelni, ya, dari Jakarta ke Semarang. Pelni ya, dari Jakarta ke Semarang. Dari Jakarta ke Semarang, di dalam situ rapat seharian. Disitulah mulai kenal. Satu sama lain, bicara, ngobrol. Jadi, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu, memulai genergi. Saya sengaja, kenapa di kapal, orang nggak ada yang bisa turun. Itu sangat menarik. Saya pernah dengar waktu itu. Saya kira waktu itu juga, kita ada beberapa dari BD yang diundang, untuk ikut-ikut. Karena kita dengar cerita. Tapi memang kita waktu itu, merasa aneh. Kenapa? Ternyata ini baru saya tahu. Maksudnya untuk membuat sinergi itu. Iya, itu pertama kali, betul-betul. Dan saya sengaja mencari, gimana caranya, jangan sampai, satu, terus ada yang pergi. Iya. Iya, kan. Ah, ini bosen. Bukan urusanku, umpama, gitu ya. Jadi, supaya nggak bisa pergi, ya naik kapal. Ini menarik ceritanya. Lalu kemudian, ujung dari sinergi ini, apakah kemudian, yang kemudian terjadi adalah, bahwa ada hoarding BUMN? Apakah ini jadi salah satu? Itu sambungannya ke sana. Jadi memang, kalau dulu, kelihatannya memang, Pak Don, Kementerian BUMN itu, apa, tidak dengan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN. Jadi, direksinya ini banyak jalan sendiri, ya nggak apa-apa. Dan jadi raja-raja kecil. Dan raja kecil, atau nanti hubungan langsung dengan menteri, atau langsung dengan, apa namanya, eselon satu, eselon duanya, nggak diajak. Jadi ada apa? Menghadap sendiri-sendiri? Iya, person, apa, ada grouping-grouping, itu ya. Nah, ini yang saya, saya hilangkan, tidak boleh. Semua harus proses. Apa namanya, deputi-deputi harus bertanggung jawab terhadap BUMN-BUMN yang di bawah binaannya. Dan itu, saya sekarang, tiap minggu harus rapat. Dan saya juga, bukan hanya rapat, tapi saya keliling. Saya datang ke BUMN-BUMN. Sampai kemudian jalan, ini lagi keliling, pakai sepatu jalan bergeru. Saya selalu pakai begini, ini juga gawat, maaf, 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 Ini soalnya tomboy ini. Jadi, saya suka-suka malu juga. Kalau sudah ada pertemuan, gitu ya, dengan ibu-ibu, ibu-ibu pakai hak tinggi, apa, saya begini, malu juga. Tapi gimana, supaya bisa jalan cepat. Dan Bapak Presiden selalu mengingatkan, BUMN harus lincah. Yaudah, lincah kita harus lincah, Gerak cepat Utang besar, gak boleh utang Tapi kita harus jadi besar Utang besar Dilarang Tapi kita harus jadi besar Kembali bersama Ibu Rini Sumarno Menteri BUMN dalam Metro TV Newsroom Ibu tadi menarik cerita itu Tapi sekarang saya ingin cerita yang lain lagi Bagaimana BUMN ini Masuk dalam pusaran politik Dan seksi bagi para politisi Sampai-sampai Pak Prabowo dalam sebuah pidato Kebangsaannya menyampaikan BUMN kita Banyak yang bangkrut Kemudian Dijual ke orang Asing Saya ingin dapat klarifikasi dari Ibu Mungkin pertama-tama Mungkin saya harus mengatakan Mungkin Pak Prabowo Tidak mendapatkan masukan yang sepenuhnya Jadi memang Waktu Akhir 2014 Ada 34 BUMN yang merugi 34 BUMN merugi 34 BUMN yang merugi Jadi memang Ada kebiasaannya Dulu itu Pak Doan Karena Dirut itu Biasanya mungkin hanya 5 tahun Atau 3 tahun Jadi seringkali Kalau ada masalah Ditutupin Dimasukin Disimpan Di bawah karpet Ditutup Tutup Sampai numpuk Nah Waktu akhir 2014 Itu memang cukup banyak Yang bermasalah Jadi salah satunya Memang saya langsung menangani Dan saya mengatakan kepada Dirut-dirutnya Marilah kita terbuka Permasalahannya ada di mana Kita harus hadapi Jangan kemudian kita tutupi Nanti biarlah yang lain yang menurusin Biarlah yang lain menurusin Bahkan mungkin laporannya senang-senang saja Senang-senang saja Mereka bisa gimana caranya Masih bisa dapat bonus Terus nanti Diamin aja Udah lah Biarin nanti yang akan datang Yang ngurusin Gitu Nah Saya mengatakan gak Sekarang ini Kita Saya punya tanggung jawab Bagaimana harus Membersihkan Menyelesaikan Memperbaiki Dan menghadapinya Memang saya menyadari betul Tidak mungkin semuanya terselesaikan Tetapi Targetnya adalah bahwa Di lima tahun ini Kita meneruskan Siapapun yang nanti meneruskan Itu sudah dalam keadaan Yang jauh lebih baik Beberapa yang disebut-sebut Terutama perusahaan besar itu kan Ada Pertamina Waktu itu katanya Lalu kemudian ada PLN Ada Garuda Ada Krakatau Steel Kira-kira itu berapa yang disebut Bagaimana itu Kita betul-betul melakukan Banyak sekali Efisiensi dan perombakan Di PLN Dan PLN sekarang sudah untung Sudah bisa Subsidi juga diturunkan Sampai kita bisa Menurunkan subsidi negara Lebih dari 50 triliun Jadi Apa Di PLN Waktu itu ada 34 Proyek yang mangkrak Alhamdulillah Ini sekarang Terselesaikan semua Hampir semua Pak Don Pertamina Pertamina juga Untung Tahun ini Insya Allah Untungnya Lebih dari 2 miliar dolar Garuda Juga biarpun Apa namanya Untungnya kecil Tapi sudah untung Jadi tahun ini Garuda sendiri Bukan grup Garuda Garuda sendiri Untungnya mungkin Hampir 900 ribu Memang masih sedikit Tapi sudah untung Dibandingkan tahun-tahun Sebelumnya Masih merugi Yang masih berat Krakatau Steel Terus terang saja Krakatau Steel itu Kita sekarang Sedang melakukan Restrukturisasi Insya Allah 2019 ini Sudah untung Jadi Yang dikatakan Oleh Pak Prabowo Itu Mungkin Mikirnya 2013 2014 Ya Pak Don Sekarang Hampir semua Sudah dalam Sudah Hampir semua Sehat Ada beberapa Yang belum Tapi sudah dalam Proses penyehatan Kan ada juga Kritik yang lain Bahwa BUMN itu Berutang Dan utangnya Besar Sementara yang saya Tahu Bahwa ini Sebetulnya Cari uang Untuk membangun Atau gimana Jadi gini ya Lucu Kalau orang Mengatakan Bahwa Utang besar Gak boleh utang Tapi kita harus Jadi besar Tidak mungkin Utang besar Dilarang Tapi kita harus Jadi besar Padahal Kalau kita lihat Semua perusahaan Di dunia Yang besar Tidak mungkin Tidak berutang Yang paling utama Pak Don Kalau kita berutang Harus jelas Utangnya untuk apa Dan hutang itu Dimanfaatkan Untuk sesuatu Yang produktif Sehingga Nanti Kalau sudah Apa namanya Proyeknya selesai Bisa Membayar kembali Itu yang utama Untuk investasi Untuk investasi Untuk sesuatu yang produktif Dalam arti Bisa menciptakan Tenaga Lapangan kerja Kemudian nantinya Bisa menciptakan Keuntungan Ya kan Bisa menciptakan Produk Yang bisa menghasilkan Keuntungan Itu yang harus Selalu diperhatikan Jangan jumlah hutangnya Dan hasilnya Belum tentu sekarang Tapi manfaatnya Nah itu yang paling utama Itu yang utama Nah kedua Yang dilihat Hutang BUMN ini Perlu saya Perjelaskan Satu Pak Don Banyak yang melihat Hutang BUMN besar Itu karena termasuk Dihitung Aset dari bank Oh aset dari bank Ya Nah Padahal Bank itu Jadi Waktu ada yang mengatakan Bahwa hutang BUMN itu 5 ribu triliun Padahal Hutang BUMN itu 2 ribu triliun Hutang BUMN sebetulnya 2 ribu triliun Yang 3 ribu triliun itu Yang 3 ribu triliun itu Adalah dana pihak ketiga Oh dana pihak ketiga Yang ada di perbankan Ya kalau bankan Memang menerima Uang dari masyarakat Yang deposito Dan apa Dan itu dimanfaatkan Untuk memberikan hutang Kepada orang lain Sekarang bu menarik ya Karena kemudian BUMN ditugaskan Untuk membangun Infrastruktur bukan Ya Dan itulah sebetulnya Kenapa kemudian Salah satunya Ya Betul Hasilnya kita tunggu Setelah infrastruktur berfungsi Ya Nah sekarang sudah mulai berfungsi kan Seperti jalan tol Kemarin Bapak Presiden juga Sudah meresmikan Jalan tol Apa Probolinggo Pasuruan Seumpamanya Itu sudah Akan memberikan hasil Jalan tol Apa namanya Transjava Kemarin beberapa bulan yang lalu Dan besok juga Saya mau manfaatkan Kembali dari Semarang ke Jakarta Pakai jalan tol Itu sudah mendapatkan hasil Jadi uang itu Sudah mulai dipakai Untuk menyicil Pinjaman Ya kan Ataupun untuk bandara Sekarang bandaranya sudah Apa namanya Beroperasi Seperti yang di Semarang ini Sudah mulai Cicilan kembali Seperti jalan tol di Sumatera Itu semua Untuk dipakai Untuk pencicilan kembali Jadi intinya Tidak perlu Ada Kecemasan Tentang ini Betul Tidak perlu Dan Tapi memang Masyarakat perlu Memperhatikan Pinjamannya dipakai Untuk apa Ya Dan kami terbuka Bila perlu diawasi Iya Transparan Bahwa Pemanfaatan dari pinjaman ini Untuk hal yang produktif Kita membangun pabrik Membangun bandara Membangun jalan tol Membangun pelabuhan Yang nanti dimanfaatkan Oleh masyarakat Kita harus sadar ya Bangsa kita Masih perlu bantuan Bantuan besar Dari kita semua Masih banyak Saudara-saudara kita Yang masih susah hidupnya Tadi sengaja saya membuka Dengan Pidato Pak Prabowo Tentang BUMN Tetapi yang ingin saya katakan Soal campur tangan politik Masih Dan bagaimana BUMN itu Seksi Untuk para politisi Saya ingat Ibu Rini Ditolak Untuk ke DPR Saya tahu Bahwa itu Ada problem besar Yang bisa Ada 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 baiknya Ke DPR Tapi juga ada jeleknya Karena kemudian Kalau Anda sering ke sana Banyak titipan Sekarang Bisakah itu dianggap Sebagai blessing in disguise Juga untuk Ibu Rini Dari campur tangan politik ya Atau titipan politik Sebenarnya DPR itu kan mitra ya Betul Kalau kita itu Bisa berkomunikasi Dengan baik Tujuannya itu Sebetulnya kan Untuk saling Mengingatkan ya Untuk Kalau kita bersama-sama Mempunyai tujuan yang sama Yaitu Apa namanya Memakmurkan bangsa Badan usaha milik negara ini Sebetulnya Adalah satu Satu tool Untuk bisa kita Meningkatkan Kemakmuran Indonesia Nah Kalau kita komunikasi Bisa komunikasi Dengan baik Bahwa tujuannya Untuk mendorong Profesionalism Dari Badan usaha milik negara Menurut saya Sangat baik Sebetulnya Kalau kita bisa berkomunikasi Dengan baik Saya juga sedih Terus terang Terus terang Saya harus mengakui Waktu itu Apa namanya Saya cukup Apa namanya Daun juga Melaporkan ke bawah Presiden Bahwa saya Ditolak ke DPR Apa jawab Tapi beliau Mengatakan Buruni Selama Buruni Melakukan fungsinya Buruni dengan baik Tidak usah bersedih Kita Tujuan kita adalah Melakukan yang terbaik Untuk bangsa Firm Bangga sekali Terus terang ya Bahwa beliau Itu Apa namanya Tetap tegas Dan tetap mengingatkan Bahwa yang paling utama Adalah yang terbaik Untuk bangsa Saya Seperti tadi Saya katakan Bahwa tidak mudah Untuk duduk Di tempat Anda Seperti sekarang Tadi sudah dilukiskan Atau dideskripsikan Bagaimana orang Mungkin tidak comfortable Karena kemudian Ketegasan Ibu Untuk bagaimana BUMN itu harus Transparat Professional Accountable Sementara ada Pesan-pesan politik Yang begitu kuat Kalau saya tanya Apakah Ibu Rini Sudah mencapai Kepuasan Tingkat kepuasan Seperti apa Ketika memimpin BUMN Saya boleh Ngatakan Tingkat kepuasan Yang cukup tinggi Belum maksimal Saya harus mengatakan Tapi sudah Sudah cukup tinggi Karena Saya merasa Bahwa Saya sudah Bisa Membangun Kebersamaan Ya soliditas Antar BUMN Sudah terjadi Tidak ada Perbedaan Antara yang kecil Dan yang besar Mereka semua Mau duduk bersama-sama Dan mau Melihat kemungkinan Untuk Mencari Solusi Dalam persoalan-persoalan Yang dihadapi Itu Apa namanya Menganggap Saya menganggap Itu satu hal Yang Apa namanya Capaian yang Yang baik Tapi mungkin Capaian yang Lebih baik lagi Yang saya Sangat Bangga Dan puas Bahwa Direksi BUMN Sekarang itu Empatinya tinggi Mereka Dengan Dengan Semangat Tinggi Itu Mau Langsung Melakukan Banyak hal Yang membantu Masyarakat Jadi kalau Kita sekarang Ada Apa kalau Kita menghadapi Musibah Dimana Semua sudah Cepat gerak Langsung Kasih tahu Saya Umamanya Saya telepon Tadi juga Saya baca Mengenai Ada Apa Ada Apa Banjir Di Demak Saya ngecek Ini kita Sudah turun Belum Ternyata BRI sudah turun BRI sudah turun Itu saya Sangat senang Bahwa Mereka Sudah otomatis Sudah melakukan Dan kemarin Kita sudah Membentuk Semuanya Ikut Berpartisipasi Membentuk Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri Jadi Yayasan ini Yang nanti Hadir untuk Negeri Yang nanti Mereka Yang secara Otomatik Langsung Gerak Kalau ada Ada Apa namanya Ada Bencana Ada Gempa Ada Banjir Ada Longsor Mereka langsung Gerak Dan semua BUMN Akan langsung Ikut Itu buat Saya Apa ya Kebanggaan Yang sangat Sangat Besar Pak Don Karena Kita harus Sadar ya Bangsa kita Masih perlu Bantuan Bantuan Besar Dari kita Semua Masih Banyak Saudara-saudara Kita yang Masih Susah Hidupnya Dan kita Harus Bersama-sama Membantu Mereka Sehingga kita Semua Bisa Makmur Itu Dan saya Bangga Bahwa BUMN Sekarang Benar-benar Sudah Apa ya Sudah Terbuka Hatinya Dan menyadari Bahwa kita Harus bersatu Satu keluarga Sehingga Bangsa kita Nanti bisa Sama-sama Makmur Apa yang Membuat Ibu Sangat sedih Atau Susah Atau Merasa Sulit Ketika Melakukan Pekerjaan Atau Tugas Seperti Sekarang Satu Memang Kalau Kalau Banyak Terhambat Masalah Politik Terus Terang Itu Berat Sekali Buat Saya Karena Buat Saya Itu Semua Itu Kalau Kita Profesional Semua Itu Harus Hitam Putih Nggak Bisa Abu-abu Berat Kalau Kita Abu-abu Itu Itu Seringkali Berat Tapi Yang Lebih Berat Lagi Padahal Kalau Kita Melihat Ada Hal Yang Kita Bisa Lakukan Terutama Untuk Masyarakat Banyak Yang Kita Bisa Mengurangi Beban Mereka Tapi Kemudian Kita Dihadapi Oleh Persoalan Persoalan Politik Itu Yang Membuat Saya Lebih Berat Buat Saya Karena Saya Orangnya Mungkin AABB Itu Yang Suka Sulit Untuk Orang Terima Untuk Orang Terima Untuk Orang Terima Tetapi Saya Selalu Dalam Saya Melangkah Saya Mengingatkan Kepada Teman Teman Kepada Teman Apa Se Kementerian Deputi Deputi Saya Maupun Staff Saya Marilah Kita Selalu Saya Selalu Saya Selalu Meyakini Bahwa Kalau Kita Melakukan Yang Terbaik Untuk Bangsa Allah Subhanahu Tala Pasti Memberikan Jalan Ibu Rini Sudah Mati-matian Mempertahankan BWPN Ini Untuk Steril Dari Kementingan Politik Kemudian Tidak Mungkin Mengorbankan Itu Dengan Situasi Seperti Sekarang Untuk Ikut Buat Apa Dan Bawa Presiden Jelas Jelas Tidak Menginginkan Itu Saya Harus Ikuti Pimpinan Saya Dan Saya Juga Sejak Awal Tidak Pernah Berpolitik Dari Dulu Pun Tidak Pernah Saya Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik Simpatisan Mungkin Tapi Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Selalu Dari Awal Sampai Sekarang Saya Dengan Tegas Mengatakan Saya Profesional Profesional Saya ingin Mengatakan Itu Semua Orang Merasa Bahwa Apa yang Dikatakan Wali Burini Sebagai Profesional Itu Legitimate Karena Dulu Pernah Memimpin Sebuah Perusahaan Besar Yang Tingkatnya Untuk Tingkat Nasional Paling Besar Lalu Kemudian Sekarang Kalau Lihat Track Rekod Di BUMN Seperti Sekarang Orang Seperti Saya Sebagai Seorang Jurnalis Pun Harus Mengakui Bahwa Ada Hasil Yang Nyata Terima Kasih BUMN Itu Tidak Boleh Ikut Ikut Politik Kita Harus Profesional Dan Bapak Presiden Mengingatkan Terus Kepada Saya Makanya Saya Ikut Ikut Kampanye Kepada 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 Kepada